Intro Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Alphons Kali ini kakak akan menjelaskan materi try out bahasa Inggris untuk SD dalam rangka persiapan ujian sekolah nanti Mudah-mudahan soal yang kita bahas ini membantu adik-adik bisa memahami dan mengerjakan ujian sekolah nanti Bagi adik-adik yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kalian Oke, ini bacaan nomor 1 The Earth, where we live on, is part of the solar system It is called the solar system because everything goes around the sun The sun is the center There are great planets in the solar system They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune The four smaller inner planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily composed of the rock and metal While the two largest, Jupiter and Saturn, are composed largely of ice, such as water, ammonia, and methane They all move around the sun The sun is actually a star It has its own light But planets are not stars They don't have their own light The planets get light from the sun Okay, next, number 1 Mercury, Venus, Earth, and Mars, are the four blah 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 inner planets A. Bigger B. Smaller C. Farest D. Biggest Okay, please choose one which one is correct Okay, you are right And the answer is B. Smaller Baik, pertanyaan nomor 1 Ada di dalam bacaan Ini Mercury, Mercury, Venus, Venus, Bumi, and Mars Adalah The four smaller inner planets Ya Jadi, 4 planet ini Mercury, Venus, Bumi, and Mars Termasuk planet-planet bagian dalam Okay, next, number 2 Masih bacaan yang sama Where do we live now on? A. Mercury B. Venus C. Earth And D. Mars I give you chance to choose the correct answer Okay, you are right The answer is C Pertanyaan ini ada di paragraf 1 The year where we live on Artinya Dimanakah kita tinggal sekarang? Jawaban yang benar adalah Earth Bumi Next, number 3 Masih bacaan yang sama And the question is The planets get light from the blah 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 A. Sun B. Moon C. Planets And the star Which one is correct? P. Venus Yes, you are right A. Sun Pertanyaan nomor 3 Artinya Planet mendapat sinar dari matahari Sun Moon artinya bulan Planet Planet Star Or bintang Jadi jawaban yang benar adalah Sun Number 4 Masih bacaan yang sama The question number 4 is Blah 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 has on light A. Sun B. Moon C. Jupiter And D. Mercury Ok, please choose one The correct answer is Ok, the correct answer is A. Sun Itu ada di kalimat Paragraf nomor 3 Paragraf 3 The sun is actually a star It has its own light Ya, jawaban yang benar adalah Sun Matahari Ok, number 5 Masih bacaan yang sama And the question is What is the title of the text above? A. The planets B. The biggest planets C. The stars And D. Solar system The correct answer is Yes, you are right The correct answer is D Solar system Maksud pertanyaan nomor 5 adalah Apa judul bacaan ini? Ya, secara umum Bacaan ini berbicara tentang Solar system Artinya Tata surya A. Planet B. Planet terbesar C. Star Pintang Dan jawaban yang benar adalah The solar system Next, number 6 Blah 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 Rises in the morning A. Moon B. Star C. Planet And D. Sun Ok, please choose one Which one is correct? Ok, the correct answer is D. Sun Matahari Kalau diterjemahkan Matahari terbit pada pagi hari Bulan Pada malam hari Star Bintang Malam hari Planet Sebuah planet Number 7 is Conversation Percakapan Percakapan A dan B A. Does the moon have its own light? B. No It Blah 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 Ok A. Isn't B. Aren't C. Don't And D. Doesn't Ok, the correct answer is Yes, you're right D. The answer is D Doesn't Jadi kalimat Nomor 7 Ada sebuah percakapan Pertanyaannya Does the moon have its own light? Diterjemahkan Apakah bulan memiliki cahayanya sendiri? Jawaban B No Tidak Dia tidak memiliki cahaya sendiri Jadi kenapa pilih D Doesn't Karena subjeknya It It does not Tinggal ditambah not di belakangnya It does not Tidak bisa ditambah don't Kan tidak sesuai dengan subjek Jadi subjek yang tepat adalah It diikuti does not G Next Number 8 The following are the things in the earth Except A. Mountain B. Waterful C. Comet And D. Lake Ok, please choose one Which one is correct? Ok, the answer is C Maksud pertanyaan nomor 8 adalah Berikut adalah Benda-benda yang ada di bumi Kecuali Except Kecuali Mountain Gunung Ada Waterfall Air terjun Ada Comet Yap Bukan ada di bumi Lake Danau Ya, ada di bumi Jadi yang tidak ada adalah Comet Next Number 9 I save my money in the blah 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 A. School B. Bank C. Hospital And D. Bus station Which one is correct? Ok, you are right And the answer is B. Bank Ok, kenapa pilih bank? Saya terjemahkan Saya Menyimpan Uangku Di Titik Ya, pasti di bank Di sekolah Tidak Hospital Rumah sakit No Bus station No Ok, jelas ya Nomor 9 Next Number 10 My father is a doctor He works in the blah 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 Bank B. School C. Hospital And D. Garage Ok, I give you chance to choose which one is correct Ok, the answer is C. Hospital Maksud pertanyaan nomor 10 adalah Ayahku adalah seorang dokter Dia bekerja di rumah sakit Hospital Rumah sakit Bank Bank School School Sekolah Garage Garage Ya, yang tempat adalah hospital Next Number 11 Blah 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 Do you live? A. Where B. What C. Is D. R Which one is correct? Ok, the correct answer is A. Where Ini kalimat tanya Kata tanya yang tepat Untuk melengkapi kalimat tanya ini adalah Where Artinya Dimana Dimanakah kamu tinggal? Ya What apa is to be Dan are To be Jelas Nomor 11 Next Number Number 12 Mrs. Tina orders Angie No To be lazy She says A. Sit down B. Don't tell a lie C. Don't speak And D. Don't be lazy Ok, the correct answer is D. Don't be lazy Kalimat nomor 12 Kalimat nomor 12 Nyonya Tina berpesan kepada Angki Don't cry C. Stand up And D. Move The correct answer is Yes You're right A. Don't be lazy Ini hampir sama dengan nomor 12 Mr. Andy berpesan kepada Sinta Jangan nakal Ya Kata yang tepat adalah Don't be lazy Jangan nakal Don't cry Jangan menangis Stand up Berdiri Move Berpindah Ok, next number Number 14 Blah, blah, blah The door A. Cry B. Open C. Sit D. Smile The correct answer to complete this sentence is Ok, you're right The correct answer is B. Open Open the door Artinya Buka pintunya A. Cry Menangis Sit Duduk Smile Senyum Number 15 Keep Blah, blah, blah My baby is sleeping A. Silent B. Noisy C. Crying D. Standing The correct answer is Yes A. Silent Artinya Keep silent Artinya Jangan ribut Babyku sedang tidur Ya, noisy artinya Reboot Crying Menangis Standing Berdiri Jadi kata yang tepat Adalah Silent Jangan ribut Next number 16 Blah, blah, blah The rainbow is beautiful A. Open B. Listen C. Look And D. Write The correct answer is Ok, C Look The rainbow is beautiful Artinya Lihat Lihat Pelanginya indah Ya, jelas Open Buka Listen Mendengar Write Menulis Yang tepat adalah Look 17 Blah, blah, blah Sit on the bench The paint The paint is still wet Doesn't B. Don't C. Do And D. Did The correct answer is B. Don't Artinya Don't sit on the bench The paint is still wet Jangan duduk di bangku Cetnya masih basah Ok Next number 18 Indonesia is Indonesia is blah, blah, blah A. Kingdom B. Empire C. Emperor And D. Republic Which one is correct? Please choose Ok The correct answer is D. Republic Maksud Pertanyaan Nomor 18 Adalah Indonesia Adalah Sebuah negara Berbentuk Republik Bukan Kingdom Kerajaan Ok Jelas Nomor Nomor The capital Of Indonesia Is Blah, blah, blah A. Bandung B. Surabaya C. Semarang And D. Jakarta Which one is correct? Ok The correct answer is D. Jakarta Maksud Pertanyaan Nomor 19 Adalah Ibu Kota Negara Indonesia Adalah Bandung Surabaya Semarang Jadi yang tepat adalah Jakarta D. You're right Next Nomor 20 Belows Are the name Of province Belows Are the name Of province In Indonesia Except A. West Java B. Surabaya C. West Kalimantan And D. East Java Ok Please choose one Which one is correct? Yes You're right B. Surabaya Pertanyaan Nomor 20 Di bawah ini adalah Nama-nama provinsi Di Indonesia Kecuali West Java Jawa Barat Ada Surabaya Ya Surabaya adalah Sebuah kota Ibu kota dari Jawa Timur Provinsi Jawa Timur C. West Java Kalimantan Barat East Java Adalah Jawa Timur Jadi yang tepat adalah Jawabannya D. Surabaya Dia bukan sebuah nama provinsi Tapi Sebuah nama ibu kota dari Salah satu provinsi Yaitu Jawa Timur Next number Twenty-one The king's son is a Blah-blah-blah A. Prince B. Princess Princess C. President And D. Republik Which one is correct? Ya A. Prince Nomor 21 Artinya Anak dari seorang raja Adalah Seorang Prince Pangeran Princess Anak perempuan dari raja Presiden Presiden Republik Jadi yang tepat adalah Prince Pangeran Nomor 22 Ini ada sebuah bacaan Up to now Indonesia Has 7 Presidents The first president is Soekarno He led his country From 1945 to 1966 The second president is Soeharto He led Indonesia from 1966 to 1998 The next presidents are B.J. Habibi Abdurrahman Wahid Megawati Soekarno Putri Susilo Bambang Yidoyono And Joko Vidodo Question number 22 The first president of Indonesia is A. Soeharto B. Susilo Bambang Yidoyono C. Soekarno D. Megawati Soekarno Putri The correct answer is C. Soekarno Baris pertama The first president is Soekarno Artinya presiden pertama Indonesia adalah Soekarno Next Masih bacaan yang sama Question is Soeharto led Indonesia for blah 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 years A. 22 B. 21 C. 32 D. 31 Which one is correct? Please choose Yes Number 23 Gensury C 32 Pertanyaan nomor 23 Soeharto memimpin Indonesia Selama 32 Tahun Ya Dalam bacaan Ini The second president is Soeharto He led Indonesia from 1966 To 1998 Dari tahun 1966 Sampai tahun 1998 Itu 32 Tahun Oke Next Number 24 Masih bacaan yang sama Pertanyaannya The president after B.J. Habibie was Blah 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 A. Abdurrahman Wahid B. Soeharto C. Megawati Soekarno Putri And D. Susilo Bambang Yidoyono Oke Just one The correct answer is A. Abdurrahman Wahid Oke next Next Ini Arti pertanyaan Pertanyaan nomor 24 Artinya Presiden setelah Habibie Ini The next president B.J. Habibie Setelahnya Adalah Abdurrahman Wahid Ya Benar Nomor A Nomor 25 The leader of a kingdom is A. President B. Emperor C. Governor And D. King And D. King Oke Just one The correct answer is D Artinya Pemimpin sebuah kerajaan Adalah seorang Raja King Gouverneur Is Gouverneur Presiden Presiden Oke next Nomor 26 Ini ada percakapan How much does the pen cost Oke B. It Blah 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 2.000 rupiah Oke A. Cost B. Cost C. Costing And D. Cost Decoror Canser B. Cost Pertanyaan nomor 26 Percakapannya Berapakah harga The point mu Jawabannya It Cost 2.000 rupiah Kenapa bukan cost Kenapa harus cost Lihat subjectnya Subjectnya It Itu harus ditambah As Cost Ya Next Number 27 Shopkeeper Is A person Who works In the Blah 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 A. Shop B. School C. Bank And D. Hospital The correct answer is Ya A. Shop Artinya Pertanyaan nomor 27 Artinya Penjaga toko Penjaga toko adalah Seorang yang bekerja di Toko Shop School Sekolah Bank Bank Hospital adalah Rumah sakit Jadi yang benar adalah Toko Shop Number 28 Ini ada percakapan What Blah 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 The price of This bag B. It is 75.000 rupiah Does B. R. C. Is And D. Doesn't Don't The correct answer is C. Is Ya Melengkapi kalimat ini To be Yang tepat adalah Is What Is The price Of this bag Ya Ada dalam jawaban It is Ya It is 75.000 rupiah Artinya Harganya 75.000 Rupiah Oke Next number 29 25.000 Blah 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 A. 29.000 rupiah B. 75.000 rupiah C. 52.000 rupiah And D. 25.000 rupiah Which one is correct? Oke The correct answer is D. 25.000 rupiah 25.000 Bahasa inggrisnya 25.000 rupiah Oke Kalau ini 75 75 29.000 rupiah 29.000 rupiah 29.000 rupiah 52.000 rupiah 52.000 rupiah Oke Next number 30 We will go to Bandung Blah 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 A. Yesterday B. Tomorrow C. Two days ago And D. Last week Which one is correct? Oke The correct answer is B. Tomorrow Oke Kenapa Pilih tomorrow Ini ada kaitannya Dengan salah satu Tenses Feature tense We will Kami akan Pergi ke Bandung Besok Ya Kalau akan Itu berbicara tentang Peristiwa yang akan datang Oke Jadi kata yang tepat adalah Tomorrow Yesterday Kemarin Two days ago Dua hari yang lalu Dan last week Adalah minggu lalu Jadi kata yang tepat adalah Tomorrow Besok Next number 31 C. Blah 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 Buy a book Tomorrow morning Oke A. Will B. Go C. Cry D. Read Which one is correct? I give you Few moment Oke The correct answer is A. Will Jadi ini ada kaitannya juga Dengan salah satu Tenses Tenses Feature tense C. Will Buy a book Tomorrow Tahu Bisa Pilih will Karena ada salah satu kata Menunjukkan keterangan waktu Tomorrow Tomorrow morning Oke Next number 32 Winner does not pass The examination She feels Sad Be glad She smile And be nervous The correct answer is A. Sad Artinya Pertanyaan nomor 32 Winner Tidak lulus Dalam ujian Dia merasa Ya Kalau tidak lulus Pasti merasa Sedih Sad Gliat itu Gembira Smile Senyum Nervous Gugup Jadi yang tepat adalah Sad Sedih Oke 33 Pertanyaan nomor 33 Pak Beno Pak Beno Go to buru-buru-buru temple A. She B. He C. I And D. Day Oke The correct answer is Ya you're right D. Day Jadi kata yang tepat Subjek yang tepat Untuk melengkapi kalimat ini adalah Day Where will they go next week They will go to buru-buru temple Ini jawabannya Ya Day Tidak mungkin subjek yang lain Karena ini sudah jawabannya Day Jadi kata yang lengkap disini adalah Day Mereka Oke next Nomor 35 Ini adalah Ada sebuah bacaan Hello friends My name is Raina Rania You can call me Nia I will tell you something about Mrs. Julie She is my favorite English teacher She has an oval face Pointed nose White skin And long hair All students like her because She is very kind and very beautiful She teaches English Pantly He teaches English patiently She is also smart She is as smart as Mr. Dika Our former Our former English teacher Someday I want to be an English teacher Like her Oke pertanyaannya Mrs. Julie A. An English teacher B. A math teacher C. A doctor And D. A nurse The correct answer is Yes you are right A. An English teacher Baik Mrs. Ibu Julie Adalah seorang guru Bahasa Inggris Ini sudah Dalam bacaan She is my favorite English teacher Oke Next number 36 Masih bacaan yang sama The question is Is Mrs. Julie As smart as Mr. Dika A. Yes she do B. No they don't C. Yes she is And D. No She is not Jawabannya yang benar adalah Oke you are right The correct answer is C. Yes she is Ini ada jawabannya She is as smart as Mr. Dika Apakah cerdas seperti padika Jawabannya yes she is Next number 37 Masih bacaan yang sama All students like Mr. All students like Mrs. Julie Because she is A. Always angry B. Always smile C. Very kind And D. Very fat Which one is correct Please choose Yes you are right C. Very kind Dan itu ada dalam bacaan Coba lihat ini All students like her Because she is very kind Dia sangat baik Semua siswa suka dengan Ibu Julie Karena dia sangat baik Very kind Next 38 Masih bacaan yang sama Pertanyaannya Mrs. Julie has blah 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 A. Long B. Short C. Curly And D. Brown Which one is correct Please choose Yes you are right The correct answer is A. Long Ini ada dalam bacaan She has long hair Dia punya rambut yang panjang Next number 39 I blah 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 Later yesterday A. Write B. Wrote C. Writing And D. Write The correct answer is Ya you are right B. Ini salah satu Tensi Simple past tense Ada keterangan Waktunya Yesterday Jadi Kata kedua dari kata write Adalah Wrote Write Wrote Written Itu susunannya Jadi kita memilih Kata bentuk kedua Dari kata write Yang tepat adalah Wrote Artinya menulis Kalau diterjemahkan Saya menulis sebuah surat kemarin Jadi kata yang tepat adalah Wrote Okay next number Forty My grandfather is Blah 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 Then my father A. Old B. Oldest C. Most Old And D. Older The correct answer is Get D. Older Maksud pertanyaan empat puluh Nomor empat puluh adalah Kakek saya Lebih tua Dari ayah saya Next Forty one The opposite of long Is Blah 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 A. Big B. Short C. Large And D. Small The correct answer is Yes You are right B. Short Maksud pertanyaan empat puluh satu Lawan kata long Lawan kata long adalah Short Pendek Long itu panjang Lawan katanya Short Pendek Forty two Rusty always gets the first rank in her class C is the blah 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 student in the class A. Clever B. Clevers B. C. More clever And D. Clever The correct answer is Yes you are right B. Clevers Winnie is as Blah 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 As Nisa A. Taller B. Taller C. Tall And D. More taller Which one is correct? Oke The correct answer is C. Tall Maksud Pertanyaan nomor Empat puluh tiga Winnie As Tall As Artinya Winnie Setinggi Nisa Itu kalau diterjemahkan Next Number 44 We have twenty Blah 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 A. Book B. A book C. Unbook And D. Books The correct answer is You are right Books Nah pertanyaannya Kenapa pilih Books? Nomor empat puluh empat Jadi yang tepat adalah Books Untuk kata benda Yang lebih dari satu Itu ditambah S 45 Ini ada percakapan May I borrow your pencil? Blah 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 Don't speak B. No I don't C. Sit down And D. Yes of course Yes you are right D. Yes of course Ini adalah kalimat tanya Ini sebuah permintaan Bolehkah saya pinjam pinsilmu? Jawaban yang benar adalah Yes of course Ya tentu Baik Number 26 The legend of tangkuban perahu Is from Blah 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 Is Java B. West Java C. Central Java And D. Sumatera Which one is correct? Ya The correct answer is B Legenda tangkuban perahu Berasal dari Ya West Java Java Barat 47 The hospital is behind the school The antonym of behind is A. In front B. Next to C. Between D. Beside The correct answer is Ya A In front of Okay pertanyaan nomor 47 Okay pertanyaan nomor 47 Hospital rumah sakit Berada di belakang sekolah Antonim Antonim adalah Lawan kata Lawan kata behind Behind adalah Di belakang Lawan kata di belakang adalah Ini In front of Di depan 48 Honey is lazy But her brother is Blah 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 A. Clever B. Stupid C. Diligent And D. Handsome The correct answer is Ya C Diligent Artinya Honey Adalah Honey itu malas Tetapi Saudaranya Ya Lawan dari kata Lazy adalah Ya Diligent Rajin Okay next number 49 Ini ada percakapan Sandri Excuse me May I bring your books Teacher Blah 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 Yes please B. No I don't C. Don't sleep D. I'm fine Okay The correct answer is Ya A A Yes please Okay And the last number is 50 We are very happy Blah 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 Our team won the competition Okay A So B Because And C And D Or The correct answer is Ya B B Because Kami sangat gembira Karena Tim kami Menang dalam Kompetisi Baik adik-adik Itu saja Soal-soal yang kita bahas Mudah-mudahan Apa yang saya jelaskan Dapat dimengerti Nantikan soal-soal selanjutnya Tetap di channel Kak Alphonse Terima kasih See you Kami sangat gembira 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 Terima kasih.